Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Berkat rahmat dan topik jala sehingga kita tidak terasa masuk di pertemuan ke-24 Atau pertemuan ke-4 di bab 3 Untuk materi kita hari ini Sebelum saya share Siti Nurhalisa dan Nurul Hak Bisa dengar suara saya Siti Nurhalisa dan Nurul Hak Bisa Pak Oke bisa Oke silahkan perhatikan bukunya Nah untuk materi kita hari ini adalah Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot Nah untuk yang pertama kita akan belajar Mengidentifikasi struktur anekdot Sama dengan teks observasi dan teks eksposisi Teks anekdot juga mempunyai struktur Kalau yang terakhir kita pelajari di bab 2 yaitu teks eksposisi Strukturnya Ada tesis Ada argumentasi Dan ada rekomendasi Untuk teks anekdot Strukturnya Coba diperhatikan Yang pertama abstraksi Abstraksi adalah bagian awal dari teks anekdot Yang berfungsi memberikan gambaran yang jelas Mengenai isi Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik Yang terdapat di dalam teks Bagian ini bersifat opsional Boleh ada Boleh juga Tidak ada Nah contohnya yang kemarin itu dosen Yang tidak mau meninggalkan tempat duduknya Abstraksinya bisa jadi Di sebuah kantin universitas Itu awalnya Awal dari teks anekdot Di sebuah kantin universitas Kemudian ada orientasi Adalah bagian yang menunjukkan latar belakang Bagaimana peristiwa terjadi Atau bagian yang menunjukkan awal kejadian Di dosen yang tidak mau meninggalkan tempat duduknya Awal ceritanya kan begini Di sebuah kantin universitas Itu bisa jadi abstraksinya Tono dan Udin Tono dan Udin Terlibat percakapan Nah bisa jadi Tono dan Udin Terlibat percakapan Masuk di orientasi Tapi karena ini menunjukkan latar belakang Ya jadi Orientasinya Adalah di sebuah kantin Universitas Krisis Adalah bagian ketika terjadi masalah Yang tidak biasa terjadi pada si penulis Atau orang yang diceritakan Misalnya Cerita anekdot tadi Nah disitu si Udin Saya perlihatkan dulu Nih Mana kategori krisisnya Berarti Ini krisisnya Saya heran Dosen ilmu politik Kalau mengajar selalu duduk Tidak pernah mau berdiri Ah Begitu saja diperhatikan si Tono Berarti ini adalah Krisisnya Setelah ada krisis Itu biasanya ada Masalah Apa masalahnya Coba lihat Krisis adalah bagian ketika terjadi masalah Yang tidak biasa terjadi Pada si penulis atau orang yang diceritakan Berarti Ini adalah Krisisnya Ya sampai disini Ya Udin Tahu sebabnya Nah ini adalah Reaksi Reaksi Coba lihat Adalah bagian yang berisi Cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul Di bagian krisis tadi Jadi reaksi itu Cara penulis menyelesaikan masalah Yang timbul di bagian krisis tadi Nah ini Reaksinya Bukan itu sebabnya Bukan itu sebabnya Sebab dia juga seorang pejabat Loh Apa hubungannya Ya kalau dia berdiri Takut kursinya diduduki Orang lain Ini adalah Reaksi Kemudian yang terakhir Koda Koda Bagian akhir dari cerita Bisa juga dengan memberi simpulan Tentang kejadian yang diandalkan penulis Bagian ini bersifat opsional Yang dimasuk dengan opsional Boleh ada Boleh tidak ada Jadi yang wajib adalah Orientasi Krisis Reaksi Sedangkan yang Boleh ada dan tidak ada Adalah abstraksi Dan koda Kalau melihat cerita ini Yang mana Kodanya atau penutupnya Ini dia kodanya Atau penutup Kita lihat Nah struktur teks anekdot Berisikan Abstraksi Ada di lupunya Lupunya halaman 93 Abstraksi Orientasi Krisis Reaksi Dan koda Atau penutup Yang wajib ada Adalah orientasi Krisis Reaksi Abstraksi Dan koda Bisa ada Bisa juga Tidak Ada Ini contohnya Aksi maling Tertangkap CCTV Ini contoh ya Ini contoh Teks anekdot Lengkap dengan Strukturnya Oke Oke saya Saya mau Kalau Rana 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 menjadi pelapor Saya jadi polisi Rana siap Iya pak Oke Jadi judulnya Aksi maling Tertangkap CCTV Seorang warga Seorang warga Melapor Kemalingan Pak Saya kemalingan Kemalingan Apa Mobil pak Tapi saya Beruntung pak Kemalingan Kok beruntung Iya pak Yang menggambarkan Yang menggambarkan Cerita Seorang Warga Melapor Kemalingan Orientasinya Gambaran Yang bisa Melatar belakangi Pelapor Saya kemalingan Kemalingan Apa Mobil pak Tapi saya Beruntung Pelapor merasa Beruntung Karena Malingnya Terekam CCTV Krisis Polisi Kemalingan Kok beruntung Iya pak Saya beruntung Karena CCTV Merekam Dengan jelas Saya bisa melihat Dengan jelas Wajah Malingnya Nah Polisinya Ini Mungkin Bercanda Atau Salah paham Ya Memang Katanya Kamu sudah Minta ising Malingnya Untuk Merekam Belum Ya Melapor Justru Yang Ditangkap Koda Ini ya Penutup Lanjut Nah Ini Nanti akan Saya share Di grup BA Kita lanjut Ke Contoh Masih ada Ini Strukturnya Tadi Ini contoh Tekst Anekdot Juga lengkap Kita perhatikan Nuril Ismi Bisa dengar suara saya Nuril Ismi Bisa ya Bisa pak Oke Kita perhatikan Saya bacakan dulu Abstraktinya Sudah menjadi Kebiasaan Pak Camat Akan Mengundungi Wilayah-wilayah Dibawa Kepemimpinannya Secara Berbiliran Suatu hari Orientasinya Suatu hari Pak Camat Berencana Mengundungi Salah satu Kawasan RW Berprestasi Yang akan Dibanggakannya Saya menjadi pak Camat Dan staf Nuril Ismi Sebagai Sekretaris Ini krisisnya Silahkan Nuril Pak Mobil Sudah siap Sebentar Kita tunggu Dulu Sampai Di lokasi Banyak Wartawan Ya Baik pak Beberapa Menit Kemudian Seorang Staf Bawahan Lari Tergopo-gopo Mendekati Pak Camat Pak Gawat Pasar Yang baru Dibanggung Minggu lalu Sudah Banyak Kiyos Yang Amrut Loh Kenapa ya Kata Salah Seorang Pedagang Kayu Atapnya Digeroboti Raya Semua pak Wah Ayo Pergi Jangan Sampai Kita Keduluan Wartawan Nuril Silahkan Mobil sudah Siap pak Kita RW Berprestasi Atau Ke pasar Dulu Pak Camat Pasar Gak usah Bilang-bilang Ya Nah Udah Mobil pun Berlaju Dengan Kencang Nah Sekarang Di sini Strukturnya Sangat Jelas Reaksi Apabila Setelah Krisis Terjadi Maka Akan Ada Reaksi Makanya Reaksi Itu Wajib Sedangkan Koda Sampai Disini pun Juga Tidak Masalah Tidak Ada Ini juga Tidak Masalah Sama Dengan Ini Abstraksi Biar Tidak Ada Ini juga Tidak Masalah Langsung Saja Suatu Hari Pak Camat Berencana Menunjungi Salah Satu Kawasan Yang Berprestasi Yang Akan Dibanggakan Nah Dimana Letak Lucunya Ini Ini Pak Camat Baru-baru Saja Membangun Sebuah Pasar Tapi Kok Pasarnya Langsung Di Ya Di Gerogoti Rayap Dia Mau Memamirkan Hasil Kerjanya Tapi Tidak Jadi Karena Buruknya Pasar Yang Tidak Mau Diperlihatkan Ke Wartawan Kampan Wartawan Tau Nah Apa Cerita Anekla Tersebut Menarik Isi cerita Adalah Kritik Terhadap Pemerintahan Yang Biasanya Hangat Hanya Ingin Diliput Prestasinya Saja Sementara Kegagalan Tidak Mau Diketahui Oleh Siapapun Nah Ini ada Lagi Satu Cerita Tekst Anekla Siapa Lagi Yang Menjadi Sahra Hayronisa Bisa Dengar Suara Sahra Oke Sahra Saya Saya yang Baca Satu Paragraf Begini Kemudian Kamu Lagi Kemudian Saya Lagi Per Satu Paragraf Silahkan Sahra Abstraksinya Dulu Silahkan Polisi Polisi Ap Iya pak Silahkan 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 Sahra Tiga polisi Sahra dimana sekarang Ya Berkumpul Oke Silahkan Mulai Sahra Silahkan Dibaca Kalau Begitu Sahra Tidak Konek Nurul Hak Nurul Hak Bisa Menjadi Pembaca Paragraf Pertama Bisa pak Silahkan Silahkan Tiga polisi Dunia Berkumpul Di tepi Hutan Masing-masing Dari Inggris Amerika Dan Indonesia Oke Saya Jelaskan Jadi Ada Tiga polisi Satu Dari Inggris Bukan satu Bukan satu ya Ada yang dari Inggris Dari Amerika Dan Indonesia Mereka mau berlomba Ceritanya Apa lombanya Mereka berlomba Menangkap Kelinci Yang akan Dilepaskan Ke hutan Segala metode Dicoba Berikut Teknologi Yang mereka Punya Lanjut Polisi 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 Inggris Mendapat Giliran Pertama Kelinci Dilepas Polisi Dan anak Buahnya Menyusul Dan Menyebar Di dalam Hutan Tiga jam Kemudian Si Kelinci Tertangkap Ya Jadi Polisi Inggris Itu Butuh Waktu Tiga jam Untuk Menangkap Kelinci Nah Kini Giliran Polisi Amerika Mendapat Kesempatan Kedua Lagi-lagi Kelinci Dilepas Tiga Orang Polisi Tiga Orang Polisi Mengikutinya Kehutan Sambil Menenteng Peralatan Canggih Milik FBI Katanya Bisa Mendeteksi Kelinci Dengan Akurat Dalam Radius Satu Kilometer Ah Masa Eh Dua jam Kemudian Si Kelinci Sudah Berhasil Dibawa Keluar Lanjut Polisi Indonesia Mendapat Giliran Terakhir Hanya Seorang Polisi Sanya Yang Bersiap Bus Kelinci Melesat Masuk Hutan Polisi Mengikuti Tanpa Peralatan Apapun Hanya Lima Menit Si Polisi Menyeret Keluar Seekor Beruang Yang Nangis Berteriak Ampun Pak Ampun Saya Jangan Dipukuli Saya Ngaku Saya Kelinci Polisi Inggris Dan Amerika Tercangan Melihat Apa yang Dilakukan Oleh Polisi Indonesia Yang Menyeret Beruang Yang Menangis Minta Ampun Dan Mengaku Sebagai Kelinci Jadi Ini Polisi Indonesia Kelinci Bukannya Kelinci Tapi Dia tangkap Beruang Tapi Alasannya Tepat Kenapa Karena Beruang Itu Mengaku Sebagai Kelinci Koda Jadi Ini Kodanya Tidak Ada Nah Anektor Anektor tersebut Merupakan kritikan Terhadap Kepolisian Indonesia Dan harapan Dari masyarakat Agar teliti Dan hati-hati Dalam Bertindak Jangan Sampai Orang Yang Tak Bersalah Mendapat Hukuman Itu Pesan Moral Yang Akan Disampaikan Nah Ini Ada Contoh Teks Humor Ini Humor Ya Kalau Humor Ingat Humor Itu Tidak Ada Unsur Tindiran Oke Rana Lagi Yang Silahkan Rana Silahkan Rana Kelahiran Anak Kembar Baca Ini Pak Silahkan Kelahiran Anak Kembar Di rumah Sakit Empat Orang Cunggu Ayah Sedang Sibuk Mendermandir Di Lorong Menunggu Istrinya Masing-masing Yang Sedang Melahirkan Kemudian Seorang Perawat Keluar Dan Berkata Kepada Calon Ayah Yang Pertama Selamat Bapak Memiliki Anak Kembar Wah Kebetulan Sekali Ya Jadi Perawat Keluar Dan Berkata Kepada Calon Ayah Yang Pertama Selamat Bapak Memiliki Anak Kembar Wah Kebetulan Sekali Saya Bekerja Di JKT Twins Twins Itu Artinya Kembar Jawabnya Jadi Di JKT Twins Tidak Tidak Lama Kemudian Perawat Keluar Kembali Dan Memberitah Calon Ayah Kedua Jadi Ada Tiga Ayah Menunggu Kelahiran Selamat Pak Anda Adalah Ayah Dari Tiga Orang Anak Kembar Wow Ini Luar Biasa Tadi Kembar Dua Sekarang Ayah Yang Ketiga Kembar Tiga Sekali Lagi Karena Saya Bekerja Di 3M Corporation Jadi Ini Tadi Kembar Dua Anaknya Kerja Di JKT Twins Kalau Ini Kembar Tiga Anaknya Kerja Di 3M Corporation Sesuai Dengan Pekerjaannya Kata Ayah Kedua Itu Dengan Kagung Lanjut Rana Setelah Setengah Jam Kemudian Perawat Kembali Lagi Dan Berkata Untuk Berkata Kepada Calon Ayah Ketiga Selamat Untuk Bapak Anak Bapak Adalah Kembar Empat Saya Sangat Tidak Mempercayainya Ini Begitu Luar Biasa Kebetulan Karena Saya Adalah Pekerja Empat Musim Saya Sangat Senang Sekali Kata Si Ayah Ketiga Ini Calon Ayah Ketiga Anaknya Kembar Empat Dan Dia Bekerja Bekerja Di Empat Musim Nah Sekarang Ayah Yang Terakhir Atau Ayah Yang Keempat Setelah Itu Ketiga Ayah Tadi Semuanya Mat Semua Matanya Tertuju Kepada Calon Ayah Keempat Yang Pinsan Wah Ayah Yang Keempat Ini Belum Diberitahu Pinsan Memang Mereka Menghampiri Dan Mencoba Membangkannya Tidak Lama Kemudian Si Calon Ayah Keempat Itu Mulai Siuman Dan Berkata Saya Sangat Menyesal Karena Mengambil Pekerjaan Di PT Abadi 5.000 Dia Pinsan Karena Dia Kira Anaknya 5.000 Sesuai Dengan Ya Ini Hanya Umur Ya Tidak Tidak Sindiran Tidak Ada Struktur Karena Tadi Tiga Orang Yang Ayah Yang Di Depannya Anaknya Ada Dua Karena Kerja Di TKT Twins Anaknya Ada Tiga Karena Kerja Di 3M Poplar Session Anaknya Kembar Empat Karena Bekerja Empat Musim Dia Langsung Tingsan Naki Anaknya 5.000 Karena Kerja Di PT Abadi 5.000 Begitu Maksudnya Cerita Ini Nah Tekst Humur Tersebut Bertujuan Hanya Menghibur Pembaca Agar Pembaca Terdawa Karena Isi Ceritanya Konyol Oke Kita Ke Materi Berikutnya Mengenal Berbagai Pola Penyajian Teks Anekdot Jadi Untuk Pola Penyajian Teks Anekdot Itu Ada Dua Ada Dalam Bentuk Ada Dalam Bentuk Percakapan Seperti Ini Ada Juga Dalam Bentuk Wacana Kalau Wacana Ini tadi Contohnya Ini Contohnya Namun Dalam Wacana Tetap Ada Percakapan Ya Perhatikan Dari Kutipan Anekdot Di atas Kamu dapat Melihat Bahwa Kalimat Langsung Meskipun Dalam Bentuk Wacana Dalam Bentuk Dialog Itu Selalu Ada Kalimat Langsung Yang Digunakan Nah Bagaimana Cara Penulisan Kalimat Langsung Diawali Dan Diakhir Dengan Tanda Petik Contohnya Setelah Tanda Petik Itu Huruf Besar Antara Pembicara Dan Apa Yang Dikatakannya Dipisahkan Dengan Titik Dua Ini Maksudnya Oke Sebentar Dulu Oke Jadi Pola Penyajiannya Itu Ada Dua Satu Dalam Bentuk Wacana Narasi Satu Dalam Bentuk Dialog Nah Ini Contoh Dalam Bentuk Wacana Narasi Namun Di Dalamnya Tetap Ada Percakapan Jadi Percakapan Dituliskan Seperti Ini Tanda Petik Baru Huruf Besar Kemudian Diakhiri Dengan Tanda Petik Ini Lagi Contohnya Apakah Benar Teriak Jaksa Tapi Disajikan Dalam Bentuk Wacana Narasi Begini Maksudnya Anekdot Disajikan Dalam Bentuk Dialog Mampu Narasi Contoh Dalam Bentuk Dialog Percakapan Dua Orang Atau Lebih Dapat Dilihat Pada Dosen Yang Menjadi Pejabat Salah Satu Ciri Dialog Adalah Menggunakan Kalimat Langsung Kalimat Langsung Adalah Sebuah Kalimat Yang Merupakan Hasil Kutipan Langsung Dari Pembicara Seorang Yang Sama Persis Seperti Apa Yang Dikatakannya Ini Syaratnya Ini Syaratnya Apabila Kita Menuliskan Percakapan Dalam Sebuah Wacana Narasi Atau Di Dialog Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Ada Yang Ingin Ditanyakan Jadi Saya Simpulkan Materi Kita Hari Ini Jadi Materi Kita Hari Ini Yang Pertama Adalah Mengenal Struktur Text Anekdot Strukturnya Itu Tadi Ada Lima Diakhiri Dengan Koda Yang Wajib Adalah Reaksi Abtraksi Dan Krisis Kemudian Materi Kita Yang Kedua Adalah Mengenal Pola Penyajian Pola Penyajian Itu Ada Dua Disampaikan Dalam Bentuk Wacana Atau Disampaikan Dalam Bentuk Dialog Keduanya Bisa Menggunakan Kalimat Langsung Cara Penulisan Kalimat Langsung Menggunakan Tanda Petik Dua Di Kalimatnya Setelah Tanda Petik Pertama Huruf Besar Antara Pelaku Dengan Percakapan Ada Pemisah Titik Dua Oke Ada yang Ditanyakan Sebelum Saya Akhiri Ada Jadi Jadi Untuk Hari Absen Tidak Di Google Home Tapi Cukup Foto Tugas Satu Teks Anekdote Dan Satu Teks Sumurnya Kemudian Di Upload Di Group Maka Maka Secara Otomatis Dianggap Sudah Isi Absen Oke Ada lagi Yang Bertanya Oke Tidak Ada ya Kalau tidak Ada Silahkan Nyalakan Videonya Andia Putri Oke Andia Putri Oke Saya Absen Siap Jangan Lupa Dikirim Tugasnya Nanti Oke Satu Dua Tiga Ini Untuk Arsip Saya Sementara Absen Siap Menggunakan Teks Anekdote Dan Teks Humor Yang Di Grup WA Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Dengan Ucap Alhamdulillah Hira Alhamdulillah Pertemuan Ke 24 Saya Nyatakan Sudah Selesai Terima kasih Atas Kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak TubihulM Tidak